Satuan Lalu Lintas Polores Batenghari menindak sejumlah pelanggaran lalu lintas pada pasal operasi Zebrasikinjai yang berlangsung sejak 14 hingga 27 Oktober 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Lalu Lintas atau KSATLANTAS Polores Batenghari, Agung Prasetyo. Ia menjelaskan selama operasi Zebrasikinjai tahun 2024 di Kabupaten Batenghari, pihak SatLANTAS Polores Batenghari menindak sepanjang 300 kasus Tila. Rekan-rekan media dapat diinformasikan bahwa telah selesai dilaksanakan operasi Zebrasikinjai 2024 Polores Batenghari selama 14 hari, yaitu dari tanggal 14 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Untuk kegiatan yang telah kami laksanakan, yaitu kegiatan-kegiatan preventif dengan memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat, baik itu secara langsung, kemudian secara media online, media sosial, dan sebagainya. Kemudian kegiatan-kegiatan preventif dengan pencegahan-pencegahan, kami melaksanakan pengaturan di jam-jam padat aktivitas masyarakat, kami juga melaksanakan patroli ke daerah rawan pelanggaran maupun rawan kecelakaan lalu lintas, dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hukum. Lalu untuk dapat dijelaskan, hasil tilang pada saat operasi Zebras selama 14 hari, sebanyak 300 lembar tilang, bentuk teguran sebanyak 76 teguran. Kemudian kejadian, kecelakaan selama operasi Zebras di tahun 2024, ada sebanyak 2 kasus dengan korban 2 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka. Untuk kejadian laka lantas ini, ada satu operasi Zebras tahun 2024 ini dapat kita cegah, dikarenakan dibandingkan dengan 2 minggu sebelumnya, sebelum operasi Zebras dilaksanakan, ada sebanyak 7 kasus kecelakaan. Kemudian dibandingkan dengan operasi Zebras di tahun 2023, ada sebanyak 3 kasus, yang artinya bahwa operasi... Lebih lanjut, selama operasi Zebras di Kincai tahun 2024 di Kabupaten Matanghari, terjadi 2 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 2 orang korban meninggal dunia dan 4 orang luka-luka. Agung Prasetyo juga mengatakan, angka kecelakaan selama operasi Zebras di Kincai jauh menurun ketimbang sebelum operasi yang mencatat 7 kasus kecelakaan lalu lintas. Muhammad Aryudha, Jik TV, melaporkan.